Tulisan Zheng Weijian Dunia Tidak Percaya Pilpres Amerika digelar pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Hari itu juga dunia internasional bereaksi Pemenang Pilpres langsung dipenai ketahui lewat exit poll dan quick on Dari Presiden Xi Jinping sampai Presiden Abdullah Yaman Dari Maldives, congratulations Mr. Donald Trump on this victory Presiden Mesir, Abdail Fatah L. Sisi adalah Kepala negara pertama yang mengucapkan selamat kepada Mr. Donald Trump Paling kocah, ucapan Presiden Maulitis Amina gurip Dia nge-tweet di Twitter Donald Trump's victory is not most federification new today There is something even worse Presiden Tanzania dan Uganda juga mengucapkan selamat via Twitter Sudah seminggu pasca Presiden Indonesia Tidak ada satupun kepala pemerintah yang mengucapkan selamat atas pemenangan salah satu paslon Presiden Jinping tidak bereaksi sekalipun sudah mendatangi wapres JK Tampaknya semua orang mengerti apa yang akan terjadi Negara-negara terjauh seperti Bukina Faso, Burundi, Canary Island, dan sebagainya seolah paham Bahkan orang-orang tim Buktu di Mali mengambil sikap wait and see Padahal keenam pabrik polling yang katanya kredibel Sudah memenangkan Jokowi-Ma'ruf dengan selisi angka fantastik 10% Kredibel bagi Cepong tidak berarti kredibel bagi dunia internasional Beda dengan pabrik-pabrik polling Amerika yang langsung bisa mengetahui kemenangan Mr. Donald Trump Dunia punya problem fresh terhadap pemilu Indonesia Pabrik-pabrik polling dan dari domestik political philosopher Dalam buku The Ideas of Civil Society Adam Seligman menganalisa Trust as fundamental issue of our present socialist relationship Dan trust bagi para sosialis kritik semacam Robert Putnam Dan Francis Fukuyama merupakan faktor esensial dalam menciptakan A sure-savvy society Tampaknya dunia sedang menanti rakyat Indonesia menantikan presidennya dengan cara lain Dalam buku sub indo by broth3rmax